Faramis masih dengan band yang sama dan juga masih dengan ROQ Host yang bermain sebagai First Pink Rock. Kembali di band Akai bisa jadi di band kembali oleh Onyx. Itu dia empat hero awal yang sama tapi ini dia untuk perubahannya terjadi di band yang ketiga ROQ. Mereka tadi melakukan banning terhadap 1-1 dari itu membuahkan kemerangan. Dan aku mau nyapa halo sahabat Boba Legends yang ada di Temperi. Temperi Sport. Halo Temperi Sport. Yang ada di sini polis juga. Halo di sini polis. Ada di tiga kota nih di Bandung di Surabaya sama di Jogja. Halo Bandung. Halo Jogja. Halo Surabaya. Selamat menonton dari sini polis. Udah. Udah. Wah. Wah. Tadi ada bisikan ya kan. Yang di Temperi sama. Iya. Kurang fokus. Eh ini dia loh. Ini Kingdom yang paling muda. Halo. Halo ya aku keboi banget. Dede. Oh kalau misalnya ada anak kecil gue casternya gak berisik deh. Wah lucu banget. Takut bangun. Ih gemoibat ini. Ya ampun. Lum lucu banget ya. Iya. Kapan punya. Aduh. Tuh ada Baloy juga. Baloy. Baloy. Marki. Marki. Masih. What time is it? Ceriti. Delar. version. Ada Dlar juga ya. Iya. Halo Dlar. Delar mana? Dah tuh sebelah itu. Delar kangen empel gak? Oke kita ke draft yuk. MVP. Your team is David. Schulang kasih. Bye bye. Derogame oke siap. Get up steamer. Draft langsung엔 get up. Bro. Bikan cucut, udang lobster, cemungut caster, love you, love you. Yalagi. Yalagi. Oke, kita ke draft dimana Pak Kuito telah dipilih nih opo. Oke, Pak Kuito first pick dengan band-nya Valentina. Tapi give, ini terbuka setelah berulang kali di band, dibuka. Matilda bersama dengan Lilia adalah pilihan buat Onyx. Pinter banget loh. Ya, ini membuat nambrak Pak Kito-nya juga satu yang kedua adanya efek slow dari Lilia. Menutup Pak Kito untuk seorang Albert. Iya. Kalau secara tidak langsung loh. Oh gak mau Mbak, mungkin dipaksakan untuk main di XP ya. Ya betul, itu dia. Pinter banget menurut aku. Aduh, untung saja saya tadi untuk sudah langsung mengalihkan ya mata saya. Ada tulisan-tulisan itu. Hahaha. Hati-hati ya, teman-teman saya ini suka terpancing cepat gitu. Iya, saya sudah mengalihkan tadi Pak ya. R7 dan juga Finn, sekarang giliran mereka. Terlihat, Pak Amis, Valentina, AKS. Enggak Pak, kalau ini ya. Ini mah Atlas Pak. Bukan. Fadil datang cuma grand final ya. Oh, padahal dia dulu mantan pro player loh. Gak apa-apa gagal pro player tapi sukses jadi selebgram ya di. Hei. Aduh, lihat tuh yang dari BAB Onyx juga semuanya sudah berdoa. Itu dia yang gak bisa dilawan, Pung. Kekuatan doa dari hati. Kekuatan doa. Itu gak ada yang bisa lawan. Oke. Kelab. Fars ya. Yaelah Wan, hancur hati teman gue Wan. Wan, Wan. Lu kagak mikirin perasaan laki-laki yang lain lu. Lu gak mikirin apa jomblo. Ya. Ya. Yaelah. Ya. Emang sekali lagi ya gue ingetin ya. Dunia milik berdua yang lain ngontrak. Ya Wan. Terus begitu loh. Terus aja Wan. Keluar lewat mana ini? Wan nya kita jagain. Eh Wan. Pilih. Punya dua Wan. Boleh-boleh. Kiri kanan asetis. Oke draft lagi yuk. Oke Fredrin. Masuk ke dalam pick dan Lolita di banning. Matilda, Lilia, Fredrin. Mereka masih nyimpen untuk junglurnya sama-sama. Belum terlihat untuk Onyx. Tapi flex pick dimana Pak Kito sudah diambil. Oke Hossi banning face yang kedua bisa tutup ke arah goldman dulu sekarang. Oke. Kalau goldman yang di ban biasanya ini. Oh sorry mereka bisa ban funny dulu sih sekarang. Funny Link. Waduh ini BA-BA RRQ juga udah pada datang. Halo. Udah juga tadi pacar-pacarnya yang sedang bertani juga datang ya. Terus aja nih. Oh ngambang. Oh ngambang. Oh binti. Eh itu dia tuh ya. Sombong bawa perkara cowok. Bawa bikin perkara aja lu. Pliperman dapetnya Dore. Cakep. Kameramen emang keren. Oke kita pass drop lagi ya. Funny band. Link band. Kalau mau gue RRQ Hossi. Karena band masih ada di tangan dari Onyx Esports. Dan Esmeralda. Pinter banget dia band Esmeralda. Biar friend-nya ada ini ya. Aduh aja. Ayo Link Lancelot. Siapa takut. Iya dong. Ngapain gue band Link Lancelot tapi gue udah tutup nih. Sebuah ini. Kalau gue jadi RRQ. Kalau gue namanya gue kan orang Pokemon ya. Ben aja Balmon atau tank-tank keras paksa dia suruh pake Assassin. Barat sih. Jangan barat sih ya Balmonnya. Ada Matilda. Matilda Barat. Matilda Barat. Ada Claude Parsha. Claude Parsha alright. Link masih salah. Funny Link. Tapi kenapa dia gak Balmon ya. Bennya kenapa harus ke Link. Karena respect lah. Respect ya. Power Kyrie juga. Oke ini dapet salam juga. Dari Malaysia untuk Wawa, Opung dan juga OG. Dari Mrs. Spartanker Anggra Putri. Waduh. Halo. Dia salah satu kingdom yang berada di Malaysia. Nah ini ada lagi pantun nih. Anak Sulung Bauer Gergaji. Dagep. Semangat Papulung Omawa dan Bang OG dari Reza Pratama. Terima kasih. Gergaji. Gergaji. OG. OG bagus bagus bagus. Karina. Karina ambil Balmon. Balmon. Bisa dilawan dengan Balmon. Ambil Balmon. Kalau enggak Pak Quito Jungler. Kanannya kasih Yuzhong. Yuzhong? Kanannya ambil Yuzhong. Yuzhong buat nabrak Parsha ya? Oh enggak dong. Untuk lawan nabrak ke belakangnya. Untuk ngerentingin pergerakan Karina. Oh. Pake Karina. Bentar. Bentar. Ikan Hiu naik Bugatti. Ngeput dong. XP. Tapi ini masih flex ya. Junglernya memang bisa diganti dengan yang lain juga. Lancelot masih bisa dipakai. Tapi kalau pake Lancelot lawannya Fredrin. Ini bahaya banget. Balmon kalau enggak Pak Quito udah pilih aja. Ini bahkan buat sekarang. Untuk dari Ruby beserta dengan Balmon pun bisa diambil bersamaan gitu loh. Betul. Ini bisa diikat-ikat seperti ini. Mereka bisa masuk tapi enggak bisa keluar. Hanya saja. Atlas. Atlas Balmon. Tadi yang kita udah sebutkan dari awal. Atlas nya terbebas sejauh ini. Sesaat lagi akan ada plot twist yang tercipta. Lihat saja. Ambil Gotland nya. Kalau begini. Bentar. Yang bisa pake Purify. Apa? Brody. Brody boleh. Brody. Brody boleh. Main jauh. Brody kalau memang dari seorang cewek berani dan confident. Ambil Melisa. Melisa. Bagus nih bagus Pak. Tapi untuk jaraknya itu loh. What? Ini dia. Mia. Ini dia. Bojil Epic. Mana suaranya. Lihat. Mia di mic Epic berseriak. Oke. Karena gue bojil Epic bro. Dan bahkan Mia nya muncul di sini di babak play off ya. Tapi ya. Oke lah. Mungkin kalau kita tahu Mia sendiri dia punya skill escape ya. Di mana gak perlu menunggu dari Purify sendiri. Gak usah. Dia punya. Purify gratis. Iya dia punya ultimate nya. Memang bisa menghilangkan semuanya gitu loh. Betul. Oke. Rela ninggalin ayang demi nonton RRQ. Rela ninggalin anak istri demi RRQ. Eh. Lu tidur di luar. Serius loh. Pega buat lu. Eh lu kayak mau awak. Hah? Hah? Rela ninggalin anak sama istri demi ngapkes. Dikerjakan buat cari nafkah. Cari nafkah. Ya gue kan sama kasusnya. Oke. Ingat. Semua keriset. Dan bahkan kita bisa bilang. Ini menjadi pertarungan yang udah mulai memperkecil nyawa mereka berdua. Akankah. Arakios yang akan mengamankan game kali ini. Ataukah. Origi Sport membalikkan ke arah show. NBA Playoff. Baratabu tangannya. Mia dong lagi lah di Playoff. Terakhir cewek menggunakan Mia. Savage ya. Ya betul. Iya kan. Ini Mia kalau dipakai disini jago. Mia dipakai di ranked. Kenapa ya? Pilotnya memang jauh sekali. Akai aja di band terus. Akai di ranked juga. Ya jadi begitu. Akai kalau di ranked muternya kenapa gak berasa gitu. Gak muter. Emang agak selek aja tuh baut dari gangsingnya. Oke kalau begitu sekarang kita lagi menunjukkan game nya. Finn dan juga Keyboyz udah bertemu di area bottom lane. Mereka hanya saling bertekur sapa. Belum bisa saling melakukan apa-apa. Karena udah saling harus melindungi lagi. Ke arah jungler yang mereka harus amankan. Oke. Dan untuk fun fact by Krebs sendiri. Mia dari CW. Ini dapetin Syverts. Di NBLA Division ke-9. Ya sebenernya banget. Dan ini dia. Jangan dilupakan ya. Balik lagi history. Memang sebuah sejarah. Tapi bisa terjadi kembali. Finn di area bottom lane. Dan juga ada cewek. Yang belum memiliki satu buah energi. Untuk menghilang dari dunia nyata. Tapi tanya-tanya dia dapetin gold buff. Gimana caranya. Hmm. Oh iya. Oke sekarang Keyboyz. Sudah bergerak lagi ke bagian tengah. Siap untuk masuk ke dalam area pertahanan. Yang dimiliki oleh pemain dari QC. Tapi R7. Di atas. Bertemu dengan Kledin. Dan juga Karina. Free room yang memang dia miliki. Masih bisa melakukan sebuah hal. Dia mau pergi kemana pun. Masih bebas nih om. Masih begitu bebas. Belum ada penjagaan sana sini. Anteng baik deh. Ya. Meran sudah ada. Sebenarnya sih dari mid-late gamenya ya. Onyx mereka masih bakal bisa nahan juga. Mereka punya Keyboyz. Bisa berlaku sebagai initiator. Bisa ngasih efek flicker juga. Untuk temen-temen yang lain. Dan itu mungkin yang dicari juga. Sustain. Sedangkan Kak Eri dengan Demon Slayer. Yang dibawakan defense item. Akan berado dengan Albert. Nah ini dia. Penutup Albert. Sans akan membuka. Bersama dengan Bolt. Akan dijauhi. Dan Albert akan coba ditumpang ini. Itu dia. First bolt didapatkan oleh Demon Onyx Esports. Bahkan R7 mencapai teman-teman besar. Keypoint. Nampaknya masih terlalu jauh damage-nya. Dan sorry. Oke ini berbalik kayak tadi ya. Tadi Onyx 4. RRQ 2. Sekarang Onyx 2. RRQ 4. Oke. Silahkan Pak Belum. Saling tuker-tukeran aja ya. Let's see apa yang akan terjadi. Sementara itu Pak Kito dan juga Boots. Yang menggunakan lagi. Fredrin hampir saja. Untung ada flicker yang masih sempat dikeluarkan oleh Pak Kito. Masalahnya sama-sama flicker. Dan ketika diprediksi R7. Itu bisa loh dia mau prediksi. Wah kebanting ini. Kita langsung. Bisa kita lihat juga dari bottom lane. Aku sih tadi menanyakan ke Bawa dan Papulun. Pira yang butuh purify. Betul? Ya. Mungkin bukan purify dari skill. Ini purify dari skill. Purify dari skill. Purify spell. Dan bisa bawa inspire kan. Pada akhirnya juga. Jadi bisa bawa inspire. Kalau untuk Melisa tadi. Seperti apa yang dibilang Oji. Kalau untuk ambilnya sih. Inspire-nya kebawah. Iya gak apa-apa. Orangnya juga kebawah. Orangnya juga masalahnya kebawah sama Fataling ntar tuh. Oh iya. Dan menariknya adalah. Killing spell yang dipakai oleh cewek. Jadi bukan mungkin seperti. Weapon Master. Atau Electro Flash. Weakness Finder. Ini belum lagi di bagian tengah. Ini belum ada. Ini cukup. Cukup ini ya. Pasti. Cukup pasif ya. Mereka hanya saling meliak-liak aja. Cuman Sans. Terkenakah efek tadi dari Pedra Iseng Lamoto. Sekarang ada boostnya. Mulai maju ke bagian depan. Ada flicker yang dikeluarkan. Sebenarnya tuh. Cycling gelang senap. Dan ke bagian depan. Cyclosium dikeluarkan pula. Semuanya sudah saling mengeluarkan lagi ke arah. Skill yang mereka milikin. Tapi. Hanya saling bertukar saja. Tanpa hasil yang didapatkan. Bahkan kalau bisa kita lihat. Onyx Esports ini mengungguli bagus banget. Dengan seribu gol. Tapi lihat. Gimana caranya. Onyx Esports ini. Tidak mempertunggukan Khairi dan Albert Yearly. Itu adalah keputusan yang lebih tepat lagi. Menurut aku Po. Iya. Itu adalah hal yang sangat dia butuhkan. Karena harus memang dihindari ya. Dari second sweep. Demetnya bakal bisa masuk ke arah dari Karina. Ya. Dan ya. Satu bugger dengan ham. Sudah selesai. Untuk Khairi. Suns dengan magic use-nya. Jadi bakal ada cooldown time reduction. 10% dan Clay. Dengan satu buah clock of destiny. Belum ada lagi terancun yang harus dicari oleh Clay. Sesegera mungkin. Oke. Dipasah. Matilda. Ada pin ke arah belakang. Flicker Fatalink akan Khairi keluarkan. Di darah legus. Di bawahnya Fatalink. Sampai di CW. Letak counter. Tapi terjatuh di sisi sebaliknya. Total diambilkan Albert. Tapi lihat Khairi. Dapatkan. Dan bakal looking for Khairi. Khairi mengabuk. Tidak menunjukkan Tartal. Mungkin agak sia-sia mengadu retribusi dengan letal counter. Tapi dia memilih yang lebih mahal. Dunkler dan Roamer. Dari RR-KOSI. Diamankan oleh Khairi. Itu dapat dua loh tadi. Bener-bener dapat dua. Ini keuntungan sama besarnya ya. Dengan keuntungan yang diberikan oleh Grave loh. Discount 90% sambil nobar MPL kalian bisa tuh. Langsung aja makanya. Itu coba lihat ada gunakan promo GRB.TO slash MPL ataupun QR Code nya gas langsung. Cuman untuk sekarang. Apabila Mia mendapatkan space yang cukup lagi. Belum lagi di bagian belakang. Dan dia pun masih memiliki jari ultimate yang dia punya. Hanya saja Finn gagal untuk bisa men-trigger. Karena Mia nya masih slow bike di jemput. Di jemput dan selamat langsung udah. Keyboy menjemput seorang cewek. Ada abang. Langsung hadir. Di queue abang langsung lah hadir. Tapi nampaknya kali ini tentunya roh dalam kegelapan papulung udah mulai hadir ke lane of dawn. Dan tentunya roh dari seorang cewek udah kembali ke lane of dawn dengan menggunakan Mia. R7 coba tuh bertahan. South telah dikeluarkan. Flicker R7 still survive. Tidak ada jemputan. Tidak ada jemputan. Tepatkan. Dua point kill didapatkan oleh Faramander Trimaran Keholze. Oke ada serangan yang berada akan diberikan oleh Zeman. Sans sendirian. Burusan sudah bisa mempertahankan area bottom lane nya. Tapi ada tiga pelan bahkan untuk sekarang. Pedras yang dikeluarkan pula. Dan Sans pun masih bisa selamat. Dengan adanya pergerakannya memang dia lakukan. Namun Atlas selalu gak ada cloud. Dan juga Parsha mulai masuk. Tapi Sans cukup kuat menjaga sendirian. Malah tuh sebalan. Dan hijau. Dan ini dia. Scarlet Phantom yang sudah didapatkan oleh seorang cewek. Nampaknya akan bisa membuat putih pada pemain dari tim Arachios. Waduh. Karena darahnya habis. Item kedua ya kan. Item kedua Scarlet. Item pertama Windtalker tadi sudah selesai. Jadi cukup cepat sebenarnya. Untuk snowball dari gold yang didapatkan oleh cewek. Ini bisa di instan sama R7 sih. Kalau R7 mainin pasif dari heavy land parts nya. Dia gak boleh mainin jeb nya. Kenapa? Dia butuh something sama shield. Betul sekali. Oke. Cuman sekarang ada informasi. Black 2 sudah dikeluarkan. Mereka sudah set up. Boots nya. Sudah ada di area tersebut. Mulai juga mengusur langsung ke arah Clay. Clay nya di peti. Tidak dipolehkan untuk bisa mengeluarkan langsung ke arah PD. Tidak dipolehkan untuk bisa mengeluarkan langsung ke arah PD. Tidak dipolehkan. Dan juga untuk kalian dikeluarkan dan diamankan di area berbeda. Bahkan ada sebuah pergerakan di mana untuk putihnya di jebut. Unpredited moment yang dilakukan oleh suara putih. Oleh seorang. Pasta leg. Dikeluarkan. Circle diamankan tetap oleh suara Kairi. Kairi. Salah satu restrikat yang ada di MPO di Indonesia. Lihat Pak Pulung. Bahkan tidak bisa berkata-kata. Bahkan saya pun tidak bisa berkata-kata lagi. Ini benar-benar apapun yang terjadi tadi. Walaupun di depannya ada patah link. Tapi kita bagaimana caranya sepersekian detik. Retri nya masih tetap. Mereka masih bisa hitung-hitungan loh. Apa ya. Apa dia orang itu jago banget retri Pak. Janganpun. Berserker Fury mungkin jadi item untuk Mia. Untuk cewek setelah ini. Karena dia harus bisa dikanking cat terus-menus. Wep wep wep. Kairi nya dikejar abis-abisan tapi untungnya. Masih jauh jarak yang dimilikin. Sehingga dia pun masih bisa selamat. Dan Sans membuat sebuah polimeter. Tidak ada yang boleh untuk lewat pula ke area bottom line. Untuk masuk ke dalam area rumputan tapi Albert. Sendirian di area tengah bertemu dengan Sans. Ada Clea di bagian belakang. Key Boy sudah mulai hadir pula. Soul Bloom nya tadi terlihat. Sudah dikeluarkan. Tapi cewek udah siap. Untuk langsung bisa memberikan damage ke arah bagian depan. Tapi untungnya ada pedanya di bagian belakang. Dan juga memberikan sebuah backup damage. Dan mengusir pergerakan cewek. Kairi terdeteksi tapi tidak ada damage. Gak ada pedanya restrik. Kalau ada pedanya restrik itu pasti info ditarik. Oke lihat kedipan dari Fadhil Jaidi mungkin. Langsung memecahkan Touret di area top line. Waduh. Satu kali kedip, satu buat Touret. Apakah kedip selanjutnya akan memecahkan Touret? Bahaya juga. Bahaya juga. Bahaya pak. Satu kedipan Fadhil aja. Pakmu bisa marah pagi Touret. Oke. Tapi reset point kita itu ada di sini. Dimana dari Kairi ini harus berhati-hati banget. Wow. Permen. Ini dibawah langsung dibalesin kayak gitu aja Om ya. Cuman Finn ya Finn berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Dan juga mengaktifkan beberapa player. Untuk kalian sedikit lagi ya. Fitri. Fitri bisa selamat. Untuk kalian Karina yang mulai maju ke bagian depan. Dan juga Parsi aja. Akhirnya menjadi korban. Karena langsung ditemani memenuhi Garamada. Dipaksakan oleh Kairi Parsi aja. Berhasil diancurkan dan ada dua player. Dari Arkeosi udah mulai diancurkan. Dama sekali tiga player-nya berhasil pulang. Itu namanya adalah kiting yang dipatahkan. Kiting dari si Mara Arkeosi dipatahkan oleh Onyx Esports. Dan ternyata poin utamanya adalah Lilia di sini Omongawa. Yes. Untuk mencegah pemain-pemain Arkeosi kabur. Ketika Fatal Link gagal untuk mendapatkan target. Dan tadi yang debate itu cewek. Dari Mia yang berhasil untuk kabur dengan Hidden Moonlight-nya. Yap. Bilang ke belakang. Gak tertarik oleh Atlas. Dan defense langsung dibuka oleh Onyx Esports. Dan pinter banget. Gimana caranya ketika Kairi udah unggul dari empat poin kill. Dan Albert ditumbangi dua kali. Baru boleh diketemuin tuh. Kairi sama Baumont. Sama Albert. Karena kalau dari tadi dia ketemu dari awal dengan posisi yang sama rata. Oke. Karinanya puyeng. Karinanya puyeng gak? Karinanya puyeng. Kalau ini bisa jadi kiri nih. Yah. Waduh. Jadi bisa kita bilang. Ini adalah keputusan yang tepat. Ketika mereka sudah 5.000 gold difference. Itu Opu. Ya. Yang harus diperhatikan. Ini tinggal nabrak banget. Dan Key Boy dengan satu buah Dominance Ice. Bakal jauh lebih tanky lagi untuk menerima damage Archie Hosie Finn. Yang pastinya bakal bingung untuk mau narik ke arah mana. Karena dua sumber damage dealernya. Sansa juga cewek. Selalu bermain di belakang. Dan jangan lupakan cewek ini bawa Inspire. Dia bukan Purify. Jadi bakal ada lagi efek attack speed tambahan. Ngasih game life. Dan itu multiple shot. Bukan single target. Tuh. Ini di tengah sendiri ya. Sebenarnya dengan satu luar ini kan mereka bisa mendapatkan lagi karena satu objektif ya. Natara udah fix ini bakal hancur saat lagi. Tapi di bawah Jim. Ya bener banget. Best lah dipecahkan kali ini. Apakah berhasil. Oh tapi nampaknya dengan lob yang terkena. Satu. Wah. Pasif. Berhasil dikembalikan. Sorry bukan mesi pecahkan. Inner Turin. Paddle Strike. Masih ada high ground defensive. Dan S7. Yang dari tadi ini kesulitan untuk menuju ke arah backline. Dimana menurut aku pribadi. Kalau Finn menuju ke arah cewek lagi. Dia akan terbelenggu dalam kesalahan yang sama. Menurut aku pribadi itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga akan membuat arah cewek. Akan berantakan. Kenapa? Kalau Finn masuk. Fatalink kenal atau tidak. Itu urusan belakang. Oke. Sisa playernya itu nge-follow up. Dan yang dia harus lakukan oleh Onyx adalah pancing lagi pake cewek. Pancing lagi. Cewek ini bener-bener sumber distraksi. Iya. Karena dia memberi damage terbesar. Tapi dia bisa kabur juga. Dan bahkan mereka gak usah andalin dari cewek damage-nya. Masih ada Lilia. Bener ada Lilia. Karinanya jangan lupa. Iya. Jadi kayak udah kasih cewek lagi. Arakiyoshi matanya langsung hijau tuh. Lihat cewek ya kan. Iya. Dan mau pikirnya untuk cewek sendiri ini adalah Cloud dan juga Matrix. Dan dari total 49 game win ratenya besar sih. 65%. Oke. Tapi kayaknya ada di sisi kanan kamera yang kita gak kelihatan. Gak kelihatan tadi. Maaf ya kak. Gak kelihatan. Udah coba bakal dibaca pake mata kita ternyata. Oke. Namun Finn. Namun Finn kali ini. Bukan Finn yang nyamperin tapi Finn lah. Yang disamperin diusir mundur. Dan dimanakah Mia? Mia jaraknya masih lebih besar. Uh. Itu dia. Kekuatan dari Sun. Membuat Albert guru. Untuk mundur dan siapapun yang yang juara. Let's go bawa pulang piala M4. Ting 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 kita punya M4 Indopride. Amin. Viva Oni. Amin mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan M4 bisa menjadi milik kita. Lewat dua tim yang sedang berlaga sekarang ini. Oh pasti. Nanti kalau M4 baru take my energy. Wih. Semua lah ya harus ya. Full Indopride kita mah. Full. Dan nih ya tiga item mau aja betong worksmen. Sudah selesai. Cewek. Scarlet. Win Talker. Astros Theory. Wind of Nature bahkan sudah ditanggung oleh dia. Ini bisa haslo gak sih. Bisa safe patch lagi loh. Ini Cewek bisa safe patch lagi. Multiple shot ya. Dengan artinya Arrow Eclipse. Moon Arrow juga. Dan bahkan dia bisa kabur. Dan ini Lordnya cukup terbuka. Ini konselnya digagalin loh. Baru saja mau pergi karena marah. Hei hei hei. Fitnya. Fitnya pakai lasti. Dan cepat itu meluang ke patah ling. Tak butuhkan ini Lordnya. Berhasil di jabatkan. Oleh Ar-Arky Osi. Oke. Albert kali ini terperangkap. Gak bisa pulang. Dan bahkan mereka cuma di wipe out. Ini pencara. Albert. Gak bisa bersahat. Satu Lord untuk tukaran Kyoshi. Bahkan itu akan dilepaskan begitu saja. Karena Oding. Akan menyelesaikan base nya. Fokus karena turret nya. Dan putus perangkan sedepan. Tukang sama yang ke Jamburgut. Oh my god. One strike push. Dilakukan. Oding. E-sport. Cuma satu. Gila.